Perotan lain sodara, kepulan asap hitam masih terlihat di tangki milik PT Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Upaya pemadaman sisa api di area kilang minyak masih dilakukan. Asap hitam masih terlihat membumbung tinggi di area tangki kilang PT Pertamina yang terbakar pada Jumat malam. Kepulan asap berasal dari tangki kilang PT Pertamina di area 39 parasilin. Dan hingga sore ini, upaya pemadaman sisa api di area kilang Pertamina Cilacap masih dilakukan. Kepulan penjagaan di pintu masuk kawasan kilang Pertamina Rivenery unit 4 Cilacap. Meski dijaga ketat, aktivitas karyawan Pertamina dan warga di sekitar kilang sudah kembali normal pasca kebakaran pada Jumat malam. Di Pertamina sampai saat ini kondisi masyarakat sudah kondusif, untuk kebawai juga sudah masuk semua, aktivitas kembali seperti sediakala. Untuk kita dari Polri dan TNI bersama unsur terkait sedang melaksanakan pengamanan dan sambil menyampaian kepada warga agar warga masyarakat di sekitar tidak ada gejula ataupun dampak. Kebakaran tangki kilang minyak di Pertamina Rivenery unit 4 Cilacap, Jawa Tengah dipastikan belum sepenuhnya padam. Masih ada titik api kecil yang menyala dari dalam tangki. Sehingga hal ini membuat tim Inafis gabungan dari Polres Cilacap dan Polda Jawa Tengah belum bisa melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP akan dilakukan setelah api benar-benar padam. Sementara itu Saudara, Kapolres Cilacap, AKBP Leganek Mawardi menyatakan polisi masih melakukan penyelidikan bersama tim Inafis dan Laboratorium Forensik terkait kebakaran di Pertamina Cilacap. Ada kemungkinan kebakaran ini terjadi akibat tangki yang tersambar petir ketika hujan lebat. Penanganan, penanganan TKP dan pengamanan parameter untuk penyelidikan kita akan kumpulkan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi dan yang mengetahui kejadian tersebut. Jadi kita juga sudah minta bantuan Inafis dan Laboratorium Forensik apabila ada dibutuhkan akan kita panggil untuk penyelidikan yang lebih banyak. Demikian. Kobaran api membubung tinggi dari kilang minyak area 39 Paraksilin Pertamina, Revenery Unit 4, Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu tangki yang berisi benzen di area kilang itu terbakar. Kebakaran terjadi Jumat malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemadaman sekitar 4 jam, kebakaran akhirnya bisa diatasi. Pertamina menyebut, kebakaran ini tidak berpengaruh atau mengganggu distribusi bahan bakar minyak dan gas. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu penyebabnya. Tapi bahwa kemudian memang cuaca seperti itu, itulah faktanya. Terus sampai saat ini kami sudah melakukan tindakan langsung, alhamdulillah secara umum kami bisa mengendalikan kebakaran ini. Dan alhamdulillah per saat ini kami masih posisinya melokalisir. Detik api yang alhamdulillah kita masih terus upayakan supaya ini segera teratasi dengan baik. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan bersama Inavis dan Laboratorium Forensik terkait penyebab kebakaran di kilang minyak Pertamina, Cilacap. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Harsono di Cilacap, Jawa Tengah. Harsono, selamat petang. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca kebakaran terjadi? Ya, Nilu selamat sore dan saudara dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran di Pertamina, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, saudara dan Nilu seperti Anda lihat sendiri di belakang saya terlihat masih terjadi kepulan asap dan kebaran api yang sampai saat ini belum padam sepenuhnya. Tetapi, saudara dan Nilu, aparat gabungan terus melakukan proses pemadaman termasuk melokalisir tengki-tengki lain agar tidak terkena sambaran api dari tengki-tengki 39 yang sudah terbakar sejak tadi malam. Nah, Nilu, selain itu, sejumlah petugas baik dari TNI, dari Polri, ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi akses masuknya ke Pertamina, Cilacap ini. Mereka berjaga-jaga karena banyaknya warga yang berdatangan untuk mengambil gambarnya atau mendekat untuk melihat langsung tempat kejadian perkara. Nah, sampai saat ini, kebaran api masih terlihat dan belum sepenuhnya atau belum total padam. Nilu. Baik, Harsono, kalau saya lihat memang kebaran asapnya, kebaran api masih terlihat, asap juga cukup tebal. Nah, ini sudah waktunya cukup lama begitu. Bagaimana kondisi warga yang tinggal di sekitaran Pertamina ini? Apakah ini cukup aman bagi mereka? Ya, memang Nilu, mereka pernah mengalami trauma begitu ketika terjadi kebakaran hebat beberapa tahun lalu. Nah, kebakaran kali ini sebenarnya juga membuat was-was atau takut warga sekitar Pertamina, Cilacap. Namun, petugas memastikan bahwa kebakaran ini dapat diatasi. Sehingga warga diharapkan untuk tidak takut dan tetap berada di rumah masing-masing. Apalagi tempat terjadinya kebakaran ini cukup jauh rumahnya, tempatnya dengan rumah-rumah warga yang ada di sekitar Pertamina, Cilacap ini. Nah, tetapi beberapa warga tadi sempat menyampaikan bahwa mereka memang takut. Tetapi, petugas gabungan terus melakukan pendekatan agar mereka tetap tenang berada di rumah karena petugas masih terus melakukan upaya pemadaman total. Nilu. Baik, dari malam tadi kebakaran terjadi sampai dengan saat ini belum bisa dipadamkan. Apa sebenarnya kendala yang dialami dalam proses pemadaman ini, Harsono? Nah, Nilu memang kebakaran ini kemungkinan atau dipergerakan untuk ini biar menghabiskan bahan yang sudah terbakar ini. Nah, apara melokalisir, melakukan penyemprotan terhadap tengki-tengki lain agar tidak tersambar oleh api dari tengki 39 yang sedang terjadi kebakaran ini. Nilu. Itu artinya ketika proses pemadaman belum selesai, berarti untuk penyelidikan terkait dengan penyebab belum bisa dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, benar, Nilu. Tadi siap, Kak Polres melalui telepon begitu menyampaikan bahwa petugas kepolisian yang dibentuk oleh tim, oleh Polda, Lab for Polda dan tim in office dari Polres Burbadinga hingga saat ini masih belum bisa melakukan olah tekap. TKP, mengingat api masih terus muncul. Dan tadi malam sebenarnya api sudah dapat dipadamkan secara total, tetapi tiba-tiba muncul kembali. Nah, hingga saat ini petugas lapor dan tim in office dari Polres dilacap yang tadi sempat saya wawansarai, Kompol Tegu menyatakan bahwa pihaknya belum bisa melakukan olah TKP. Tetapi petugas terus melakukan pemontohan di tempat kejadian perkara. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Harsono, melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih.